Terima kasih Tapi saat ini masih Dok atau masih Menunggu Carteran Jadi inilah kapal Satu-satunya kapan? Jadi inilah Satu-satunya kapal yang Susur sungai ada Berapa meja tuh? 12 12 Jadi ada 12 meja Dan bisa untuk dua orang duduk Berhadap-hadapan Nah ini Kemudian Dermaganya ini ya Nah ini dermaganya Cantik nih dermaganya Jadi Aksesnya dari Jembatan Rumpiang turun Belok kiri Masuk desa bagus Dan ada Ruang tunggunya ini Ini ruang tunggu Nah motorisnya Pak Pak siapa pak? Kenalkan pak Pak Darmansah Nah lengkapnya Pak Darmansah Tapi Akrabnya Pak Nanang Pak Nanang Panggilan hari-hari Pak Nanang Kapan ini yang ada nih Yang ada nih Mungkin Yang kerap rami nih Saat ini kan sudah dicabut nih PPKM Cuma dalam Dalam seberapa Minggu ini memang Sudah ada Cuma jarang-jarang lah Jarang-jarang lah Hari ini belum ada kah Sudah catat Pagi ini Belum ada Belum ada lah Karena kan Kebanyakannya orang masih belum Banyak yang belum tau lagi Banyak belum tau lah Habis yang dicabut Tanya tadi kan PPKM Iya PPKM Jadi itu dampaknya lah Wisata pun Terdampak lah Begitu COVID itu Jadi sebelum COVID Berapa ini Penumpang yang penbawa Susur sungai Sebelum COVID Berarti 2 tahun yang lalu Iya lah 2 tahun yang lalu Ya normal Pang Kadang-kadang Dalam se Dalam 1 minggu tuh Bisa sampai 3-4 kali kan Oh Orang tok susur sungai Dalam seminggu Jadi bisa hari Senin Hari Selasa Rebu Kemis Sampai Minggu Itu ada aja lah Ada aja Nah Anunya rutenya Kemana aja Rutenya nih Kalau susur sungai Pak Anang Rutenya Susur sungai Titik-titik yang dituju nih Dari jembatan Rumpiang kan Dari sini dulu naik Dari sini naik Ke jembatan Rumpiang Setelah itu kan Putar Terus putar Sampai ke Masjid Anwar Anwar Lewati Tokpel Batobara Tokpel Batobara Terus sampai Sentra Sentra Produksi Apa Kropok Produksi Kropok Purun Terus aja Ke mana Melewati Ulak Maraban Ulak Maraban Yang kawasan Kantor Bupati Terus sampai Ke Kodim Kodim Putar balik Putar balik Nah Sobat Bepos Online Ini rute-rute Yang ingin Sobat Bepos Online Ingin merasakan Sungai Marsusur sungai Di Sungai Marabahan Ya kan Wisata sungai Susur sungai Di Sungai Marabahan Datangi Desa Bagus Gila pak RT4 Kecamatan Marabahan Biayanya lagi Nah ini kalau Beborong Berapa orang Kalau muatnya tadi berapa 12 meja lah 12 meja orang 24 24 muat lah Yang di Dianohkan Dan bisa Mampir Di Tambat mana aja lah Bisa Di pasar pun bisa Di Muka Kantor Bupati Di Tempat apa Yang Jualan Kropok tadi kan Kan itu lain simpangan tuh Oh itu kemana Arah ke negara Sungai Negara Oh Nah kalau Kalau mau ke situ kan Ada yang mau Bagi yang Penumpang mau Apa Melihat Melihat Mau beli kerupok Beli kerupok Oleh-oleh Nah bisa Singgah gitu Atau Apa tadi Beli purun lah Beli purun Itu masih wilayah Masih Marabahan Masih 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 oleh Marabahan Pak Pak Kemudian lagi Berapa Borongannya itu Kalau 24 itu Semuanya rombongan Kalau ingin ada rencana Susur sungai Tarifnya Tarifnya tetap Pol atau Enggak polnya Orang Anokan Penumpang Tetap Berapa Misalnya orang 4 Tetap Biayanya Tadi Berapa 300 ribu Jadi Kalau Mau Kemana Yang Simpeng Ke Itu Sungai Negara Oh beda Oh jadi Belok Ini kan Kalau sejalur reja Itu yang 300 Tapi Begitu Belok Ke Marabahan Arah Ke Utara Kanan Itu Ada Tambahan Berapa Tambahannya 50 Jadi 50 Soalnya Agak Jauh Sedikit Betul Ini terkait BBM Naik Nah Sobat Bepos Online Berapa Tahun Sudah Pak Anang Menjadi Motoris Kelotok Susur Sungai Ini Atau Kapal Perahu Susur Sungai Ini Kalau Menjalankan Ini Baru 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 Sebelum Ini Teman Kita Yang Di Orang Sini Juga Cuma Dia Kegiatan Lain Mungkin Harus Diserahkan Sama Kita Jadi Pian Jendirian Berdua Soalnya Siapa Yang turun Menarik Berdua Siapa Yang jaga Mesin Pian Juru Mudi Sekaligus Merawat Mesin Berapa Tahun Pak Anang Kalau Pengalaman Kita Di Kapal Ini Cukupan Sudahlah Cukupan Puluhan Tahun Adalah Belasan Tahun Ya Sekitar Itu Jadi Kalau Alat Keselamatan Bagi Penumpang Adalah Misalnya Lep jaketnya Ada Aman Dan Terjadi Hal-hal Yang Tabrakan Dengan Kapal Takbud Atau Tongkang Motan Batubara Maupun Takbud Tongkang Yang Kosong Ada Pernah Belum Pernah Kejadian Dan Memang Sungainya Luas Juga Mungkin Ada Pesawat Yang Di Ini Luas Terbakan Ngantuk Motoris Ngantuk Kecuali Kau Aja Menghindari Andai Pun Lepas Tali Tongkang Soalnya Lihat Disini Anu Tongkang Lewat Motan Batubara Tapi Alhamdulillah Tidak 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 Sobat Bepos Online Itulah Bincang Bincang Kami Dengan Pak Anang Atau Pak Darmansah Motoris Perahu Atau Kelotok Perahu Motor Atau Kelotok Wisata Susur Sungai Dari Titik Ke Bawah Jembatan Rumpiang Sampai Ke Kodim Melewati Ulek Marabahan Tapi Kalau Berbelok Ke Sentra Produksi Kerupuk PP Maupun Sentra Purun Ke Arah Sungai Negara Ada Tambahan Biaya Rp50.000 Jadi Totalnya Rp350.000 Pak Berbincang Maksimal 24 Orang 30 Bisa Jual Di Pelataran Ini Terima kasih Panang Sudah Mau Berbincang Di pagi Ini Dengan Bepos Online Nah Sobat Bepos Online Demikian Laporan Mukhtar Wahid Dari Dermaga Tambat Kapal Perahu Susur Sungai Di Desa Bagus Kecamatan Merabahan Kabupaten Baruto Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Di RT 4 Mobil Parkir Bis Mudah Aja Ada Tempat Tempatnya Kalau itu Satu Rombongan Menikmati Bagaimana Sensasi Susur Sungai Di Merabahan Panang Akan Melayani Yolah Pak Dengan Nyaman Sesuai Sabta Pesona Yolah Panang Ingin Melihat Encing Gondok Pun Banyak Disini Bunga Terwahid Memahorkan Dari Kabupaten Baruto Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Terima Kasih